Banjir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat terjadi di tengah mewabahnya virus corona. Karenanya warga yang tinggal di pengungsian harus mengungsi sambil tetap berupaya terhindar dari penularan COVID-19. Saat ini status tanggap darurat penyebaran wabah corona di Kabupaten Bandung disatukan dengan tanggap darurat banjir longsor. 104 ribu jiwa di 13 kecamatan di Kabupaten Bandung terkena dampak banjir hingga Rabu Siang. Banjir yang diakibatkan intensitas ujian tinggi yang terjadi sejak hari Senin lalu mengenangi 24 ribu rumah. Dan beberapa ruas jalan sehingga menghambat lalu lintas. BPPD Kabupaten Bandung mencatat sekitar 3.500 orang terpaksa meninggalkan rumahnya dan tinggal di pengungsian. Karena itu Kabupaten Bandung memasuki masa tanggap darurat banjir dan longsor yang waktunya disamakan dengan tanggap darurat wabah virus corona hingga 29 Mei 2020 mendatang. Sakupan wilayah yang terdampak juga cukup banyak. Yang biasa kan tadi saya katakan yang terdampak 104 ribu jiwa. Kalau biasa-biasa sebelumnya hanya di 7 ribu jiwa yang terdampak. Sekarang ada peningkatnya yang signifikan yang terdampak banjir. Dan insya Allah satu paket dengan status coronavirus, banjir juga, banjir longsor akan statusnya tanggap darurat juga. Salah satu lokasi pengungsian terdapat di gedung Inkanas. Sebanyak 241 jiwa yang berasal dari Kelurahan Andir, Kecamatan Baleenda mulai mengungsi sejak selasa kemarin. Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, sebagian pengungsi menggunakan masker dan tidak berkerumun. Selain itu ada hal lain yang mereka lakukan. Lansia sama balita dipisah. Terus yang masih kuat, masih muda dipisah juga. Dan untuk cara pengaturannya kita bagi jarak direnggangkan. Untuk masker sama cuci tangan gimana? Dari masker Alhamdulillah dari pihak BPPD, terus baik pihak rumah sakit juga udah dikasih perjiwa. Terus untuk cuci tangan sudah ada. Di tempat pengungsian ini terdapat dua keran untuk mencuci tangan. Sayangnya, dua keran yang disiapkan BPPD ini tidak berfungsi optimal. Di gedung pengungsian Inkanas ini disediakan keran untuk bercuci tangan. Namun seperti kita lihat, keran ini tidak berfungsi karena air digunakan di tempat lain. Sehingga kegunaannya untuk menghindari penyebaran wabah virus COVID-19 kurang efektif. Kondisi para pengungsi yang berjumlah 72 kakak di gedung Inkanas saat ini tidak tampak berdesakan. Namun jika banjir terus berlangsung, maka kemungkinan jumlah pengungsi akan terus bertambah. Sementara kapasitas gedung ini hanya untuk 120 kepala keluarga. Wilam Nasution, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terima kasih.